selamat menikmati kandungan bahan dari baking soda merupakan bahan pengembang kue yang mengandung 100% zat kimia bernama natrium bicarbonate atau sodium bicarbonate sedangkan baking powder selain mengandung bahan kimia yang sama juga mengandung beberapa komponen bahan lain seperti cream of tartar bersifat asam ya guys dan bahan pengering di bawah ada contoh dari gambar cream of tartar dan sodium bicarbonate fungsi bahan ini meskipun sama-sama berfungsi sebagai pengembang kue tapi baking soda dan baking powder tidak bisa sembarangan digunakan baking soda paling cocok digunakan pada kue yang diolah dengan cara dikukus atau dipanggang sedangkan baking powder lebih baik digunakan pada jenis kue kering yang tidak mengandung asam penggunaan pada adonan kue jika kamu membuat adonan kue yang mengandung bahan asam seperti susu coklat, yogurt, dan buttermilk sebaiknya menggunakan baking soda sebagai pengembang baking soda tidak akan bereaksi sendiri tanpa senyawa asam yang terkandung dalam bahan-bahan kue bila baking soda ini ditambahkan ke dalam adonan maka reaksi kimia akan segera terjadi seiring dengan kenaikan suhu sehingga kamu harus sesegera mungkin memanggang atau mengukus adonan kue yang menggunakan bahan pengembang ini jika terlalu lama di luar maka bisa dipastikan kue akan gagal gagal mengembang atau bantat seperti yang ada di gambar ini guys ya yang sebelah kiri bantat dan yang sebelah kanan mengembang untuk adonan kue yang tidak mengandung bahan asam gunakan baking powder sebagai pengembang baking powder mengandung zat asam yang akan bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung gas ada dua jenis baking powder yang beredar di pasaran yaitu single acting baking powder dan double acting baking powder nah untuk single acting dan double acting ini akan dibahas di video selanjutnya guys ya agar lebih detail lagi penjelasannya perbedaan pengaruh rasa pada kue kue yang menggunakan baking soda sebagai bahan pengembang biasanya akan memiliki rasa yang getir getir itu pahit ya guys ya itulah alasan mengapa sebaiknya baking soda tidak digunakan dalam jumlah yang berlebihan biasanya rasa getir itu bisa tertutupi dengan penggunaan bahan asam dalam adonan kue seperti yogurt sedangkan untuk kue yang menggunakan baking powder tidak akan menimbulkan rasa getir atau pahit walaupun penggunaannya cukup banyak sebab seperti yang sudah dijelaskan tadi ya guys ya baking powder sendiri sudah mengandung bahan asam di dalamnya nah ini ada perbedaan baking powder dengan baking soda menurut food mart supermarket baking powder mengandung bahan yang sama dengan tambahan bersifat asam dan pengaring sedangkan baking soda mengandung 100% zat sodium bicarbonat baking powder cocok untuk kue kering sedangkan baking soda cocok digunakan untuk kue yang dikukus atau dipanggang lalu untuk baking powder terdapat dua jenis yaitu single acting dan double acting lalu double acting baking powder akan tetap mengembang walaupun ada di luar ruangan single acting harus sesegera mungkin masuk open ya guys ya terus tidak menimbulkan rasa getir atau pahit tidak merusak rasa bila digunakan jumlah banyak untuk baking soda untuk kue yang mengandung asam yaitu susu, coklat, joget, dan buttermilk baking powder berfungsi sebagai pengembang kue jika digunakan untuk adonan segera panggang atau kukus bila terlalu lama kue akan bantat kue akan memiliki rasa yang getir atau pahit sebaiknya jangan digunakan secara berlebihan ini menurut foodmart supermarket ya guys ya selanjutnya menurut paprikalipping.com baking soda bisa digunakan untuk pembersih rumah pembersih rumah ya guys ya sedangkan baking powder hanya digunakan sebagai pengembang kue baking soda mengandung 100% natrium bicarbonat atau sodium bicarbonat sedangkan baking powder campuran antara natrium bicarbonat dengan cream of tartar baking soda dicampur dengan bahan yang mengandung asam karena bersifat akali dan aktif cocok untuk kue yang dipanggang atau dikukus sedangkan baking powder tidak mengandung bahan asam karena mengandung cream of tartar digunakan untuk kue yang tidak memiliki bahan asam segian saja info dari arekage channel dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya dan dukung terus channel ini dan nantikan video selanjutnya dari arekage channel see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati